Intro Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat YKB dalam program Ngulik Alkitab Kali ini temanya Harkat Manusia Berdasarkan Masmur 8 ayat 1 sampai ke 10 Kami undang Anda untuk bisa berinteraksi silahkan Anda tanyakan Hal-hal yang mungkin belum terwakilkan oleh saya Untuk ditanyakan kepada narasumber kita kali ini mengenai Harkat Manusia Di kolom live chat yang tersedia Ini kita lanjutkan Pak Pendeta Suta Tadi sudah disampaikan di segmen pertama Ada kisah inspiratif dari seorang cucu Yang kayaknya penasaran banget mengenai nilai hidupnya Tadi Pak Pendeta sudah disampaikan untuk takaran anak kecil Itu luar biasa sekali pertanyaan seperti itu Kadang-kadang kita yang dewasa mungkin tidak kepikiran Sebenarnya posisi atau harkat manusia kita Apakah kita sudah memposisikan itu dengan tepat Atau kita sudah memposisikan itu Itu dalam artian harkat manusia orang lain Sesama kita dengan posisi yang tepat juga Atau belum Tadi juga sudah disampaikan Bagaimana kita dalam keseharian Menemukan hal-hal yang sebenarnya kurang emas Kalau kita memperlakukan sesama kita manusia dalam posisi ini Tapi sebelum ke sana Boleh disampaikan juga Pak Background dari Masmur 8 ini Jadi kalau kita memperhatikan Masmur 8 Memang di sana ditulis Sebagai Masmur Daud Daud itu seorang raja Tetapi di dalam pembacaan Alkitab kita Daud menempatkan diri seperti seorang astronom Dia memperhatikan langit Dia memperhatikan benda-benda yang ada di dalamnya Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan dan bintang yang kau tempatkan Apakah manusia sehingga kau mengingatnya Dan apakah manusia sehingga kau mengindahkannya Pada zaman dahulu ketika astronomi Belum berkembang pesat seperti sekarang Daud bisa merumuskan Sebuah refleksi yang dalam Saya pernah melihat tayangan-tayangan Film-film pendek di Youtube Berkaitan dengan alam semesta Jadi ternyata saya baru tahu bahwa Yang namanya bumi itu Planet yang begitu kecil sekali Sebab ternyata ada yang lebih besar Lebih besar Bahkan ada yang lebih besar dari matahari Lebih besar lagi Dan jumlah besarannya Beribu-ribu kali lipat dari bumi Lalu dalam tayangan tentang benda-benda di angkasa itu Saya baru menyadari bahwa Kita itu berada dalam sebuah galaksi Dan ada bermiliar-miliar galaksi Jadi bumi itu yang kecil Bumi ini mengitari matahari Dan matahari itu bukan satu-satunya Sebab ada benda angkasa yang jauh lebih besar lagi Dari matahari Lalu kemudian kita berada dalam sebuah Apa yang disebut dengan galaksi Galaksi Bimasakti Ada galaksi Andromeda Dan konon nanti bermiliar-miliar tahun yang akan datang Galaksi ini akan bertabrakan Apa yang terjadi kalau mereka bertabrakan Dan ternyata bukan hanya dua galaksi Bahwa ada bermiliar-miliar lagi galaksi Bahwa di dalam satu galaksi saja Ada bermiliar-miliar benda angkasa Ada rasi bintang Ada bulan, ada planet Yang begitu menakjubkan Dan ternyata Masih ada bermiliar-miliar galaksi Jadi kalau dilihat dari segi astronomi Maka sebenarnya manusia itu Bagikan serpihan debu Kalau debu masih kelihatan Kalau dibandingkan dengan beda-beda angkasa Maka sebenarnya manusia itu termasuk Ya serpihan yang tidak kelihatan Saking halusnya Saking Saking kecilnya Saking kecilnya Kalau dibandingkan Sebab saya terkagum-kagum Makanya saya penasaran Dari tayangan-tayangan di Youtube Bagaimana orang memvisualisasi ya Ke begitu megahannya alam semesta Saya terkagum-kagum Nah Daud ketika Dia merefleksikan ini Apakah dia pinjam alat-alat astronomi Begitu dia melihat ke angkasa Tetapi betapapun dia pinjam alat Alat zaman dahulu masih Kalah jauh dengan zaman sekarang Tetapi Daud di masa lalu Ketika dia memandang Begitu luar biasa angkasa Dari malam ke malam Bentuknya selalu tidak sama Bintang tempatnya lalu berubah Acap kali langit terang-benderang Dan dia melihat benda angkasa Begitu banyak Mungkin dia pinjam alat-alat Yang diketemukan pada zamannya Dan lalu kemudian Ia terkagum-kagum Dan oleh karena itu Lalu tiba pada sebuah refleksi Jadi ayat yang keempat Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan dan bintang yang kau tempatkan Apakah Manusia sehingga engkau mengingatnya Nah jadi Daud itu Mau berefleksi tentang Siapa dirinya di hadapan Tuhan Oke Nah kalau kita membaca Di dalam refleksi Daud itu Paling sedikit saya menemukan Ada lima Wow Di sini Daud mengatakan Di antaranya Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya Jadi manusia itu adalah Makhluk yang diingat oleh Tuhan Kalau kita membaca Di dalam Yesaya Pasal 49 Ayat 16 Oke Di sana ada sebuah rumusan Yang penting sebenarnya Ketika dikatakan Lihat aku telah melukiskan Engkau di telapak tanganku Dan tembok-tembokmu Tetap di ruangan mataku Jadi Yesaya Sedang menubuatkan Bagaimana Sebenarnya Allah memandang Israel Memandang umatnya Memandang setiap orang-orang yang Percaya Kepadanya Tuhan mengatakan Aku sudah menuliskan Engkau Sebagai umat Sebagai pribadi Lepas pribadi Manusia itu adalah Makhluk yang Ditulis di tangan Allah Oke Di dalam Alkitab berbahasa Inggris Ditulis dengan kata Grave Mengukir Jadi Nama kita itu Diukir Kalau ditulis Uli Kalau Uli tulis Pakai bolpen Nama saya Besok-besok lupa Karena Tangan berkeringat Cuci tangan Hilang Bisa hilang Betul Tapi kalau diukir Menimbulkan bekas Dalam bahasa Ibraninya Ditulis dengan kata Cakak Cakak itu Sebenarnya Sebuah tindakan Menoreh Merajah Oleh karena itu Kalau diterjemahkan Menulis mungkin Terlalu Kurang begitu Tepat ya Mungkin yang lebih Tepat itu Namamu dirajah Di tanganku Ditato Sampai Tidak akan pernah Hilang Sampai Tanganku terluka Sedemikian rupa Supaya apa Supaya aku ingat Jadi Allah Berkarat Yang begitu dasyat Menghujam Dan tangan Yang terluka itu Untuk mengingat kita Jadi kalau Masmur Pasal 8 Ketika Daud Mengatakan Apakah manusia Sehingga engkau Mengingatnya Bagi Daud Manusia itu adalah Makhluk yang diingat Oleh Tuhan Tuhan tidak akan lupa Saya dengan Angkatan SD aja Tidak semuanya Yang ingat itu Yang paling baik Dan yang paling nakal Itu saya ingat Kalau yang biasa-biasa Lupa Lupa Tidak ingat Tapi Tuhan itu Ingat semua Ada yang baik Ada yang nakal Ada yang suka Berontak Tuhan ingat Satu persatu Tuhan catat Dan demi Ingatnya kepada kita Allah rela Mengorbankan Putranya Yang paling disayang Untuk kita Nah ini Dikatakan Di dalam Masmur 8 Kita itu Manusia Kenapa diingat-ingat Padahal kita hanya Serpihan debu Iya Yang tidak terlihat Dalam ukuran Astronomi sekarang ya Dalam perbandingannya Tetap terlihat ya Lalu yang kedua Dikatakan Apakah Anak manusia Sehingga engkau Mengindahkannya Diingat Diindahkan pula Jadi Kalau diingat Kita itu khusus Kita ingat Saya pernah Satu waktu Terkejut Ada dosen Saya ketemunya Jarang-jarang Sudah 25 tahun Tidak ketemu Ngajar satu semester Tiba-tiba Tiba-tiba Mengatakan Suta ya Kata saya Waduh berbunga-bunga Begitu Dia kan muridnya banyak Masjumlah banyak Dia banyak baca buku Banyak Kok masih ingat Nama saya Begitu ya Padahal saya Tidak menonjol-menonjol Amat Begitu Tapi dia ingat Berbunga-bunga Jadi diingat itu Begitu membanggakan Allah mengingat kita Dan bukan hanya Mengingat kita Tetapi Mengindahkannya Kita itu Indah Didandani Oleh karena itu Dalam Lukas 12 28 Tuhan itu Mengatakan Kepada murid-murid Kenapa kamu Khawatir Rumput saja Yang Sebentar Hidupnya Bunga di padang Yang sebentar Hidupnya Sebentar Pagi berbunga Sore Lisut Dan layu Sebab Siangnya Ada Terik Matahari Yang begitu Dasyat Ada Ruah Angin Yang melintas Begitu Dasyat Maka dalam Sekejap Dia menjadi Lisut layu Tapi Tuhan Dandani Kalau Bunga Yang hidup Sehari Dandani Apalagi Kita Diindahkannya Dibuat Indah Dibuat Menakjubkan Diberikan Talenta-talenta Kelebihan-kelebihan Dibuat Sebuah Keunikan Rencana Oleh karena itu Setiap manusia Itu indah Unik Oleh karena itu Kita tidak boleh Membandingkan Sebab keindahan Tidak bisa Dibandingkan Saya dengan Adik saya Tidak bisa Dibandingkan Saya dengan Rekan saya Tidak bisa Dibandingkan Sebab Tiap orang Punya Keindahannya Dan Menitipkan Tiap-tiap Keindahan Dalam diri Seseorang Nah Daud Di dalam Refleksinya Mengatakan Kita itu Diingat Kita itu Diindahkan Tuhan Bahkan Bukan hanya itu Kita itu Dibuat Hampir sama Seperti Allah Jadi Yang disebut Hampir sama Seperti Allah Bukan Artinya Kalau kita Berwujud Seperti Allah Wujudnya Seperti ini Jadi Gambar Serupa Dengan Allah Itu Ada Citra Allah Di dalam Diri Kita Kalau Allah Itu Allah Yang Berbelas Kasih Allah Itu Allah Yang Mencipta Dan Tidak Pernah Meninggalkan Hasil Ciptaannya Dan Kita Itu Diciptakan Dengan Prototype Demikian Oleh Karena Itu Di dalam Hati Kita Tuhan Menitipkan Tentang Kesetiaan Tuhan Menitipkan Tentang Kuasa Untuk Memelihara Kuasa Yang Dipergunakan Secara Bertanggungjawab Kita Diciptakan Tuhan Demikian Dan Daud Mengatakan Itu Sesuatu Yang Begitu Penting Dan Bukan Hanya Itu Yang Keempat Dikatakan Tuhan Yang Memahkotainya Dengan Kemuliaan Dan Hormat Dan Rahmat Jadi Disini Dikatakan Kemuliaan Hormat Dalam Masmul 103 Ayat Kemuliaan Dan Rahmat Hormat Dan Rahmat Sebuah Permainan Kata Sebab Mungkin Orang Yang Terhormat Bisa Jatuh Tetapi Mendapat Rahmat Sehingga Mendapatkan Kehormatannya Kembali Dan Lalu Lalu Begitu Mulia Rancangannya Rancangannya Tidak Bisa Diselami Bahwa Dia Allah Itu Menciptakan Benda-benda Angkas Yang Menakjubkan Tanpa Matahari Tidak ada Kehidupan Di bumi Tetapi Manusia Jauh Lebih Berharga Dari Matahari Tanpa Air Tanpa Gunung Tanpa Lautan Manusia Tidak Bisa Hidup Tapi Manusia Jauh Lebih Berharga Dari Itu Baik Nah Oleh Karena Itu Bagi Daud Sungguh Mulia Tuhan Luar Biasa Jadi Kalau Kita Mengenali Begitu Berharganya Kita Maka Tidak Ada Jalan Lain Selain Kita Memuliakan Tuhan Siap Pak Kita Nanti Akan Lebih Detail Lagi Dan Bagaimana Kita Bisa Mengadopsi Ini Dalam Kehidupan Kenyataan Keseharian Kita Bagaimana Harkat Manusia Berdasarkan Masmur 8 Ayat 1-10 Bisa Kita Posisikan Pada Posisi Yang Semestinya Begitu Ya Sahabat YKB Kami Akan Lanjut Perbincangan Ngulik Alkitab Setelah Yang Berikut Kami Akan Kembali Bagaimana